Ini jiwa sosial, sehat Hmm, saya ini yang kurang sehat Agak sedikit batuk pilek Belum lagi mikirin tugas-tugas Taga pekerjaan, tagihan pinjol Eh, enggak-enggak, bukan pinjol ya Hmm, tapi lupakan itu semua Mari kita akan bercerita Tentang hal yang lebih menarik Dan kita akan coba cari tahu Pelajaran apa yang bisa kita ambil Setidaknya bisa jadi inspirasi untuk kita Dipandu pedagang kelas Inilah dia, kimchi Sejarah kimchi awalnya Pertama-tama adalah Sangat sederhana Hanya sayuran dan garam Sebelum abad ke-17 Kimchi tidak mengandung cabai Karena saat itu cabai belum sampai di Korea Cabai pedas Berasal dari Amerika Dan mereka tiba di Korea Melalui pedagang barat Pada awal tahun 1600-an Orang Korea dengan cepat Lalu mengadopsi dan memasukkannya Kedalam kimchi mereka Dinamakan gochugaru Atau capi bubuk Dengan warna merah Yang estetik Dan sangat penting Untuk kimchi yang sekarang kita tahu Tapi juga sebenarnya Jika kita ingin menemukan kimchi Yang tanpa cabai Masih ada Dengan nama seperti Baik kimchi Atau kimchi putih Coba kita akan tarik lebih jauh lagi Sebentar ya Kalau mau ada yang jejenin kopi Boleh lah Oke Satutan pertama Berasal dari Tiga kerajaan 57 tahun Sebelum masahi Dimana Tulisan menggabarkan Sayuran yang direndam Dalam air garam Saat itu Orang Korea Biasa mengubah hasil panen mereka Menjadi kimchi Tujuannya sebenarnya Agar Awet lebih lama Sayuran itu Secara proses Ditumpuk dengan garam Di tempayan batu pasir Atau Bernama Onggi Yang kemudian dikubur Dan Saat itulah Terjadi fermentasi Kubis Lalu dipotong menjadi dua Dilemuri garam Selama 16 jam Setelah itu Dibilas Dan dikeringkan Salah satu langkah Terpenting buat kimchi Adalah Mencampurkan kimchi Dengan sausnya Saus Dibuat lebih dari 12 rempah Cina Dan Proses fermentasi Sekitar 10 hari Bertujuan untuk Menjaga Nutrisi dalam sayuran Nah persediaan makan ini Membantu Orang Korea Seperti yang saya sebutkan tadi Untuk melewati musim dingin Dan setiap keluarga Korea Memiliki resep kimchi sendiri Yang diwariskan Dari generasi ke generasi Resepnya juga Didasarkan dari Variasi daerah Yang disesuaikan Dengan bahan lokal yang ada Misalnya Kimchi dari wilayah utara Korea Mengandung Lebih sedikit garam Dan rasa Yang kurang terlalu kuat Karena Suhunya Yang lebih dengin Otomatis Fermentasinya Lebih lambat Nah sebaliknya Kimchi Dari Korea Selatan Terasa lebih asin Lebih pedas Dan lebih cepat Berfermentasi Dan dicampur Dengan nasi laut Yang digunakan Biasanya Di dalamnya ada Ikan teri Udang Dan tiram Yang Dihaluskan Untuk menjadi campuran Setelah menjadi Tradisi yang Lama Akhirnya pada tahun 2015 UNESCO Menyatakan kimchi Dengan praktik Tradisionalnya Sebagai warisan Budaya Tak benda Korea Dan diberi Tanggal tersendiri Dengan nama Kimchi Day Pada tanggal 22 November Setiap tahun Dan sebelum Musim dingin Keluarga dan masyarakat Berkumpul untuk Mengubah hasil panen Yang melimpah Menjadi Makanan olahan Bernama kimchi Dengan perayaan besar Yang disebut Kim Jang Acar Kim Jang ini Merupakan kesempatan Bagi masyarakat Untuk berkumpul Selain bergabung Untuk mempersiapkan Musim dingin Para peserta Memanfaatkan Kesempatan ini Untuk berdiskusi Bertukar pikiran Dan membangun relasi Kora ini Sangat serius Dalam Mengangkat budaya Dan melestarikan Tradisi kimchi ini Dan bahkan Sampai Mengkonversinya Menjadi Kekuatan ekonomi Salah satu Contoh nyatanya Mereka Sampai-sampai Membuat sekolah Penelitian Pengembangan kimchi Bernama The World Institute Of Kimchi Atau WIKIM Adalah Lembaga afiliasi Dari Korea Food Research Institute Yang didirikan Pada tahun 2010 Yang berspelisasi Dalam penelitian Dan pengembangan Yang berkaitan Dengan kimchi Institute ini Berlokasi di 86 Gimchiro Distrik 6 Gwangju Mereka melakukan Penelitian Dan pengembangan Secara menyeluruh Terkait kimchi Dalam rangka Memimpin inovasi Teknologi nasional Serta membina Dan mengembangkan Industri kimchi Yang akan mendorong Pertumbuhan nasional Fokusnya adalah Mikrobiologi kimchi Ilm fermentasi Dan juga Pengemasan Makanan Dan juga Budaya makan Salah satu Kegiatannya Mereka juga Telah melakukan Upaya untuk Merkayasa bau kimchi Alasannya Karena Kimchi Memiliki bau yang Menyengat Yang tidak disukai Orang asing Makanya Para ahli mencoba Untuk mencari Versi kering buku Yang menawarkan Semua rasa Dan Meminimalisir Atau bahkan Menghilangkan aroma Yang tidak disukai Oleh orang-orang asing Agar bisa diterima Dan kimchi ini Ternyata Bisa Bertahan Hingga 3 tahun Jika disimpan Pada suhu optimal Lalu Apa saja Kandungan dan manfaat Kimchi ini Selain Daripada Kekuatan tradisinya Nah Kimchi ini Hadir dengan Beberapa manfaat Kesehatan Yang pertama Antioksidan Vitamin A B Dan C Selain itu Juga mengandung Bakteri asam laktat Yang baik Atau Probiotik Selain itu Fermentasi Juga mengurangi Karbohidrat Yang terdapat Dalam sayuran Itu otomatis Membuat kimchi Menjadi rendah gula Dan kalori Dan fakta Membuktikan Dari penelitian Bahwa Kimchi Mengandung Lebih banyak Bakteri baik Daripada yogurt Selain itu Penelitian lain Juga menunjukkan Bahwa Makanan ini Dapat membantu Menjegah penyakit Jantung dan diabetes Dan minimal Meningkatkan ketahanan Terhadap beberapa jenis Flu Ini saya flu Berarti saya harus Ada dua hal yang dapat Anda lakukan Ambil zero flu Atau Membiarkan diri Tersiksa oleh Pilat Oke Nah Dalam perjalanan Kimchi Sekarang Sudah sangat Pemudian Dalam proses pengolahannya Terutama Yang dibuat di pabrik Dan untuk Rumah tangga pun Bahkan sekarang Sudah tidak perlu Menggunakan alat-alat Kuno Untuk proses Fermentasi Atau Proses penyimpanannya Salah satunya Korea membuat inovasi Untuk membuat Kulkas kimchi Adalah lemari es Yang direcang khusus Untuk memenuhi Persyaratan penyimpanan kimchi Dan memfasilitasi Proses fermentasi Yang berbeda Dengan menyediakan Lingkungan yang ideal Untuk fermentasi kimchi Dan bahkan Beberapa model Kulkas kimchi ini Menyertakan fitur Seperti UV Sterilizer Dan dalam Survei konsumen Yang ditujukan Untuk ibu rumah Tangga Korea Pada tahun 2004 Lemari es kimchi ini Peringkat pertama Untuk peralatan rumah tangga Yang paling dicari Ada lebih Dari 180 varietas Atau jenis-jenis kimchi Yang pertama Yang paling terkenal Adalah Baiju kimchi Yaitu Kimchi Kubis napa Atau Biasa kita kenal Sawi hijau Lalu Kimchi populer lainnya Adalah Kakdugi Atau kimchi daikon Yaitu kimchi lobak Dipotong dadu Kebanyakan kimchi Mengandung pabrika merah kering Bawang putih Dan jahe Juga Campuran bawang merah Tentunya Wortel Daun bawang Pir asia Apel Dan juga Udang kering Dan lain sebagainya Untuk campuran ya Oke kita Kita beralih Kepada Pertanyaan Dimana Seberapa banyak Sebenarnya Korea Mengkonsumsi kimchi ini Yang menjadi tradisi Yang sangat integral Bagi masyarakat Korea Al-iyak Namaz Terima kasih telah menonton!